konnichiwa halo natifers mau disikat kendangi gak nih sikat ya bagian sumaru sikat kendangnya dong halo sobat natif kembali lagi bareng mimin disini ya ini adalah channel kedua dari story by kita masih satu manajemen jadi buat yang belum subscribe channel utama kita subscribe dulu ya buat kalian yang pengen ikutan traktir copy kita kalian bisa klik link di deskripsi semua bentuk dukungan melalui saweria akan kita gunakan untuk memperkembang semua channel manajemen kita sebelum masuk ke alur ceritanya yuk tekan tombol like komen dulu dong biar seru jangan lupa share ke grup atau temen temen kalian sudah semuanya yuk kita sikat alur ceritanya enjoy and enjoy mulai melanjutkan pot yang sebelumnya diperlihatkan kali ini sang senior bergumam jika benar-benar murid senior luo itu akan menjelaskan rangnya yang tersegel lagi pula senior luo juga menyembunyikan hal itu luo heishan yang ketiga dari empat dewa pedang posisi yang lebih tinggi dari ketua sekte pedang li suifeng yah ketiga dewa pedang lainnya berada di rang ke delapan luo heishan tetap duduk di puncak rang ke enam sendirian tapi jika aku meminta untuk menyebutkan pendekar pedang yang membuatku iri senior luo akan menjadi satu-satunya jika dia menarik sword life nya maka kekuatan pedang itu akan langsung mencapai puncak rang ke delapan tidak hanya itu masing-masing pedangnya akan lebih kuat dari sebelumnya dan karena dia sudah mengeluarkan sembilan pedang selama sisa hidupnya dia hanya bisa mencabut satu pedang lagi mungkin pedang itu bisa mencapai rang ke sembilan yang legendaris rang ke sembilan yang aku tidak akan pernah tahu terlihat kali ini seorang pria turis ini berkata senior luo ini yah kau bilang bahwa lu cao ge buka murid dari sekte pedang dan dia sudah menjadi ketua sekte di usia yang begitu muda dia dari sekte mana aku akan melihat apa itu terkait dengan pendahuluku kemudian senior disini berkata itu adalah sektemu di wilayah singlozow wah sektemu ia pun tercengang terbelalak matanya apa itu sama dengan sekte asalmu sektemu singlozow tanya senior luo yah ini wanita pat pria anjing kok kayak cewek ini cowo yah jadi dia ketua sekte yang selalu kau bicarakan yang juga kakak mastermu itu ha haju haju di sisi lain ada lu cao ge yang bersin-bersin hai sial siapa yang membicarakan ku disini tiba-tiba ia melihat sistem panelnya wah benar nama-nama murid dongli lainnya masih tercantum dengan jelas di dalam sistem itu berarti mereka aman dan sehat jadi kenapa mereka tidak kembali yah yah itu adalah yang syu terutama anak yang cantik anak yang laki anak laki-laki yang cantik ini dia tidak diganggu di luar sana kan oh ini cowo tapi cantik anjing pantesan mimin bingung nganying yang syu ini namanya yang syu berkata lu cao ge memanglah kakak masterku dalam hati senior luya bergumang jika kakak master yang syu adalah lu cao ge maka masternya itu pasti adik lu cao ge lu dongli dan jichangkong mengambil dongli sebagai murid wah ini sangat berantakan kumam senior lu yang nampak bingung ia mau menerka-nerka sendiri antara lu dongli dan juga yang syu master dan murid yang syu dengan luoheshan master dan murid ya lu dongli dan juga luoheshan posisi hirarki yang sama kemudian jichangkong master dan murid ya ia bingung karena posisinya bahkan masa si jichangkong harus berada di atasnya sini melihatkan jichangkong dengan sangat sombongnya disana ia membayangkan ya senior lu ini membayangkan jichangkong senior lu saat kita berbicara di masa depan kau harus memanggilku master li dan aku akan memanggilmu senior lu bagaimana dengan itu heiss aku harus menggunakan pedang ke-10 ku pada pedebas sialan itu kumam senior lu yang nampak begitu sangat marah oh tidak senior lu akan melakukan sesuatu ucap yang senior disini pergilah bawakan aku dua hampir air lagi ucap senior lu yang nampak marah kepada yang syu disana baik 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 terlihat senior itu memandang yang syu disini yang terletangannya luka-luka anak ini terlalu lemah aku harus membantunya ia terlihat melemparkan sesuatu pancaran aura cahaya kepada pria itu yang syu pun terlihat ia seperti terbelalak dan ada perubahan energi dalam dirinya disana ia bisa tersenyum kemudian ia berguma senior itu membantuku sepertinya dia seperti kakak master dia kuat dan baik hati yah kakak master lebih menakjubkan sekarang aku penasaran bagaimana kabar master dan siktimu yah ia pun terus berlari dengan penuh semangat yang disana sembari membawa ember di tangannya itu hai nona berapa ember lagi yang harus kau bawa hei ayolah menginaplah bersamaku dan aku akan membawa ember itu untukmu hai lihatlah bibir indah dan gigi putih itu moga kau cari istriku ucap beberapa pria jalan disana yang belum tahu ini cawak kau mau terong makan terong ha hal itu kata-kata yang begitu melecehkannya membuat yang syu begitu sangat geram dan marah terlihat dari sorot matanya disana sepertinya kakak master adalah satu-satunya di dunia yang tidak menghina aku kumamnya kala itu waktu terus berlalu tiba-tiba sering memperlihatkan disini ada ketiga pria ini seperti flashback yah waktu kesintinya si hansyu seorang guru disini berkata hmmmm ada immortal yang hidup disini bersihkan tempat ini setiap 3 bulan sekali aku sudah tua sekarang jadi aku akan meninggalkan tempat ini untuk kalian mulai sekarang wah apa kami bertiga bisa tinggal tanya pria ini sang guru berkata hanya satu yang bisa dan dia akan menjadi yang terkuat di antara kalian selama aku membersihkan rumah dengan baik mungkin aku akan dipilih olehnya ya mungkin aku juga akan menjadi muridnya kemudian yang syu kala itu pun bergomam yang terkuat itu tidak mungkin aku kan terlihat ya menggosok-gosok-gosok yang syu disana terlihat membawa ember yang begitu berat aku yakin dia bisa mengenali usahaku wah ada tikus mati bau sepertinya ini sudah mati selama beberapa hari nah mereka asik dan sibuk sendiri karena ya mencium tikus tadi yang bau itu ya benar kakakku selalu takut dengan hal seperti itu dan ibulah yang selalu menanganinya kali ini bukan giliranku kan guam yang syu yang nampak memikirkan kakaknya disana yang begitu mancanya bahkan hanya dengan tikus mati saja pun seperti jijik dan begitu takutnya ya gak jijik ya mimin juga sebenarnya kayak ngeri cok ya ada bangke-bangke tikus itu ngeri mimin juga anjir eh aku tidak mengira akan ada hal yang seperti ini bahkan di rumah seorang kultifator iya ini bau sekali sepertinya kita harus membersihkannya aku tidak mau kau saja yang melakukannya dah guys kau pikir aku mau melakukannya aku bahkan tidak ingin menyentuh itu hal itu membuat yang syu begitu geram ia pun menggeretkan giginya badannya sampai kemetaran ia bergumam dalam hatinya ini adalah rumah seorang kultifator jika kita meninggalkan tikus bau itu aku yakin dia tidak akan merasa senang aku aku akan ku akan kulakukan ucap si yang syu dengan tegasnya eh kau apakah kau siap untuk itu tanya kedua pria itu menoleh kalah yang syu aku bisa melakukannya sembari menutup hidungnya dan keringatmu terjelas di wajah si yang syu ini yang mencoba mengambil bangke tikus itu dan buru-buru ia pun membualnya aku aku bisa melakukannya kedua pria itu malah tertawa terbak-bak sampai yang syu mengubur tikus itu yang syu bertahanlah kau tidak boleh menangis kau lagi-lagi terlihat seseorang mengelus-elus kepala dan juga rambut yang syu sembari berkata aku serahkan semua pekerjaan rumah ini di masa depan padamu pria kecil ya munculah sosok siapa ini ini mirip lucagu kecil ya apa lucagu ini yang syu menatapnya dengan tatapan berbinar-binar yang syu bergumam itu adalah pertama kalinya seseorang memanggilku sebagai laki-laki dan sekarang hidangan terakhir ikan mandarin hi fi ho karya yang mempesona seperti biasa mari makan mari makan akan ku jilat piring sampai bersih hari ini heish kau tidak boleh menjilat piring kakak senior piring yang milikku hari ini ucap eh siau siu disini ya siau siu anjir siau siu bersama sih ini siapa mimpin lupa namanya jok ya aa Heiting Sama si Heiting Tenanglah ada Lu Chaoge yang hadir disana Murid-murid cek temu berkumpul semua Termasuk Chiang Sin Yan disana Dauis Chiang Oh ya kenapa kau tidak mencoba dulu Untuk melihat apa hidangan ini cocok dengan seleramu Tanya Lu Chaoge Tentu ucap Chiang Sin Yan Semperi mengunggukan kepalanya dan tersenyum ramah disana Chiang Sin Yan Mulai mengambil sumpitnya dan juga mulai mengambil Makanan yang dihidangkan itu Chiang Sin Yan mulai mengunyahnya Rasa Dan tekstur yang familiar ini luar biasa Chiang Sin Yan begitu Sangat senang Ya enak untuk dirinya Rasanya enak ucap Chiang Sin Yan kepada Lu Chaoge Semperi tersenyum Lu Chaoge pun mendengar hal itu cukup puas juga Ia bisa tersenyum juga disini Tiba-tiba diperlihatkan ada Siang Sin Yan kali ini Yang mengeces Sampai tumbeh-tumbeh itu Perut Siang Sin Yan lapar Ketua Sekte, Paman Senior Isinkan aku mencoba makanannya juga Untuk melihat apa itu sesuai dengan seliraku Makanlah Babi Rebus Merah Ketua Sekte Mas yang terbaik Tengger Cina ini rasanya luar biasa Ya aku teratang lagi Aku akan makan 10 mangkuk nasi malam ini Sesudah makan malam Chiang Sin Yan melanjutkan kultifasinya Dalam pengasingan Tapi ada hal-hal lain yang terjadi saat malam hari Kini Sin berpindah pelatkan tepatnya Di rumah bambu Ludong Li Terlihat Ya rumah itu diterangi dengan panceran sinar cahaya Dari lilin itu Kakak, bisakah kita mulai? Tanya Ludong Li Lu Chaoge berkata Ya, bulan sudah muncul di langit Inilah waktunya Lalu mari kita hitung treasure yang kita dapatkan Dari melenyapkan tempat Pertemuan Barbar Moon kali ini Semua storage ring dan tas penyimpanan ini Pasti menyimpan banyak harta Dari para kultifator iblis Sesudah menghitung cerahan ini Kau benar-benar akan menjadi wanita kaya Lu Chaoge Hah, itu tidak benar Kakak merekrut begitu banyak murid eksternal Aku yakin kita harus mengeluarkan banyak uang Ucap Ludong Li dengan muka kesalnya disana Lu Chaoge kemudian berkata lagi Seharusnya kau lah yang menghitung ini Bukan? Hei, aku sangat pencet menghitung keuangan kita Dalam hatinya yang bergumam Bahkan dalam kehidupanku sebelumnya Aku tidak pernah mengingat jumlah uang yang kumiliki di bank Itu hanyalah dan selalu terlalu banyak untuk dihitung Oh, ini? Ada sesuatu yang buat Lu Chaoge terkejut? Ada apa kakak? Tanya Ludong Li Lu Chaoge menatap ke sebuah cincin yang ia pegang Cincin itu seperti cincin penyimpanannya Keluarlah benda misterius berwarna hijau Ini adalah pecahan seal cheat dan lumayan besar Ini cukup untuk membantu Hei Ting menerobos kera yang kedua Ludong Li menatapnya Ia bertanya Tapi apa tidak masalah? Membiarkan dia menyerap sesuatu seperti ini Ah, setidaknya untuk saat ini tidak masalah Ucap Lu Chaoge Aku akan terus mengawasinya saat dia menyerapnya Jika ada masalah, aku akan melindunginya Tak berselang lama Lu Chaoge keluar dari tempat itu Ia menatap Kerembulan yang bersinar terang di langit disana Dalam hatinya Lu Chaoge bergumam Latar belakang Hei Ting adalah sebuah misteri Siapa yang tahu apakah kita masih bisa melihat lautan hitam itu saat dia menyerap pecahan seal cheat kali ini Hei Ting dan pedang derajat kematian Pasti berhubungan satu sama lain Gua harap dengan memberikan dan membiarkan dia menerobos ke realm berikutnya kali ini Kami bisa memperoleh beberapa informasi Oh benar juga Dimana Hei Ting ya? Bu Chaoge itu benar-benar tidak punya hawa kehadiran Aku bahkan tidak tahu dimana dia Lu Chaoge berfokus memencamkan matanya Aku akan menggunakan kesadaran ilahiku untuk menemukannya kali ini Tiba-tiba Sin berpindah melihatkan Lu Chaoge Ia mengampiri Hei Ting Eh, dasar murid nakal Kau membuatku berlarian untuk menemukanmu Hei Ting bertanya-tanya Ia terlihat sedang merapikan mangkuk disana Mulailah berkultivasi Aku sudah menemukan soljet untukmu Ucap Lu Chaoge sambil membawa soljet itu Dalam hatinya ya bergumam Lu Chaoge itu ya Bu Cha ini punya kehadiran yang sangat sedikit Bahkan hampir tidak ada Itu sangat kecil sampai-sampai aku hampir tidak bisa menemukannya melalui kesadaran ilahiku Wah, master mencari ini khusus untukku? Kumam Hei Ting yang nampak begitu tersentuh hatinya ketika Lu Chaoge membawa Wakan soljet untuknya Namun ketika Hei Ting mau menerimanya Lu Chaoge menarik lagi Lu Chaoge berkata Kenapa? Apakah kau akan mengambil ini dan mengasingkan diri di suatu tempat untuk berkultivasi? Hal itu mengejutkan si Hei Ting Hei Ting menggangguan kepalanya Tidak perlu bersembunyi Aku akan menyiapkan susunan pelindung untukmu Jadi kultivasi saja disini Ucap Lu Chaoge Hal itu mengejutkan si Hei Ting lagi Hei Ting kemudian bisa tersenyum disini Ia pun langsung menundukkan badannya Memberikan penghormatan Hal itu membuat Lu Chaoge terdiam Langsung saja diketok kepalanya si Hei Ting itulah Lu Chaoge Agui Mastermu kenapa kau begitu sopan padaku? Duduklah dan segera berkultivasi Hei Hei Kini diperlihatkan Hei Ting kemudian langsung menuruti perintah dari Lu Chaoge Untuk segera berfokus berkultivasi Hei Ting kali ini duduk bersilah Berfokus Kini terlihat Lu Chaoge masih memegang soljet itu Tenangkan hatimu Kini terlihat pancaran cahaya dari soljet itu pun mengarah tepat ke dahi si Hei Ting disana Dari rank pertama tingkat 8 Berubah menjadi rank pertama tingkat 9 Hal itu mengejutkan Lu Chaoge dalam hatinya Ia pun bergumam Kerja bagus Tingkat penyerapannya cukup tinggi Dan kini mencapai rank pertama puncak Dia ada di puncak rank pertama Itu berarti dia sudah mencapai level 20 Dan membutuhkan beberapa obat khusus untuk membantunya menerobos ke tahap berikutnya Tapi energi soljet belum diserap sepenuhnya Hei Ting masih berfokus Setelah pancaran cahaya Menyelembuti tubuhnya disana Keringat pun mengucur deras juga di wajahnya Ini terlihat Apa dia mengendalkan soljet untuk menerobos ke rank berikutnya? Tanya Lu Chaoge dalam hatinya yang nampak terkejut melihat Hei Ting disana Dan kalian terlihat sebuah ledakan energi berwarna hijau Masih mengitari memancar di sekitar tubuh si Hei Ting Hei Ting mengiritkan giginya telah disana Hal itu semakin membuat Lu Chaoge nampak panik juga Apa becah ini benar-benar akan membuat keajaiban? Dan kini aura semakin pekat Payangannya mulai menyebar lagi Lu Chaoge sampai menembus Lu Chaoge disana ya guys ya Pancaran cahaya aura itu begitu kental dan pekat ya Ya sampai-sampai Hei Ting mulai tidak kelihatan yang berada di tengah-tengah itu Hei Ting masih menjamkan matanya dan terus berfokus berkultifasi Terlihat keringat masih mengucur dres di wajahnya kala itu Tiba-tiba Hei Ting menggerap Terlihat matanya pun menyala berwarna hijau disana Terlihat ia merasakan kesakitan Lu Chaoge langsung menyentuhnya Ya muka dari Hei Ting tiba-tiba berubah Hampir saja seperti menjadi tua dan peyot disana Lu Chaoge langsung menyentuhkan dua jarinya Ia berkata Ada aku disini Dan kini Hei Ting berada di rang kedua Secepat itu dari rang pertama langsung saja menjadi rang kedua Anda sudah menyelesaikan tab kedua dari misi utama Sekte memperkuat sektemu Sektemu sudah mencapai semua persyaratan untuk naik level Apa anda ingin menaikkan level sekte anda? Ya ucap dari notifikasi sistem panel milik Lu Chaoge Lu Chaoge nampak lega Ia kali ini bisa tersenyum dan berkata Akhirnya datang juga Alasan kedua kenapa aku membantu moting menerobos ketat berikutnya adalah Karena aku harus menyelesaikan misi untuk menaikkan level sekte ini Untuk melakukannya harus ada tiga kultifator di atas rang kedua di sekte tersebut Kini diperlihatkan Sekte rang ke delapan Wah akhirnya aku tidak percaya Kita sudah naik level Kita akhirnya naik level Langit sudah cerah Langit sudah cerah sekarang Ya ibu Apa seperti inilah cahaya yang sebenarnya Ucap beberapa orang disana yang nampak begitu senang dan bahagia Kita bisa berhenti mencemaskan orang-orang yang mengecek kita Karena menjadi sekte rang ke sembilan Karena kita sudah berhasil menaikkan rang sekte kita ke rang delapan Itu artinya kita pasti bisa menjadi rang dan sekte rang satu di masa mendatang Ketua sekte lu terus lo bekerja dengan baik Ayo naik ke rang satu Naik level ke rang satu Rasanya persis seperti belajar keras untuk ujian dan mendapat skor 985 Hehehe Apa sekte kita naik level karena sudah menyelesaikan misi besar ya Akankah kita benar-benar melakukan ya Ya Sinong berlihatkan di posisi Lucaoge lagi Ia nambak puas dan kali ini bisa tersenyum lebar Ia berkata Lumayan Sekarang aura pedangku akhirnya bisa dinaikkan sekali lagi Tiba-tiba notifikasi dari sistem panel Lucaoge pun muncul kembali Ya Anda sudah menyelesaikan misi utama Sword aura talent X dan 200 ribu poin XP sudah diberikan Dan oke teman-teman cukup sampai disini dulu untuk episode kita kali ini ya Kita ketemu lagi Besok karena di nettofas cukup satu video Kalau kalian gabut gak ada tontonan Pengen lihat tontonan biar gak gabut Kalian masuk saja ke channelnya Storyby Karena Storyby upload 4 kali sehari ya guys ya Upload 4 kali sehari dengan durasi yang mantep 20 menitan Dan kalian cukup puas disana Karena apa Ini capture-nya panjang guys ya Untuk yang ribet of the immortal cultivars itu panjang banget capture-nya disana 900-an kita sampai di capture 207 bulan pokoknya Pokoknya di Storyby kalian gak bakalan ketinggalan Gak bakalan ini Awal kehabisan konten-konten menarik Karena kita setiap harinya upload ya guys ya Oke Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe Di channel Storyby native first ini Yuk ramein kolom komentarnya Ramein like-nya Karena kita kemarin Min kok gak upload Min Karena hari minggu ya guys Hari minggu tapi kita masih upload di Storyby upload dari kapan Hari minggu kita gunain untuk istirahat untuk Mimin dan juga tim Storyby Jangan lupa juga Untuk subscribe di channel utama kita di Storyby Karena ya kita lebih aktif dan seringan aktif disana Karena kita upload 4 video disana Jadi total kita itu sehari upload 5 video untuk seharinya 4 di Storyby dan juga 1 di native first entertainment Kayak gitu Tembusin 20 ribu subscriber di native first dan juga 40 ribu subscriber di Storyby Gas-gas pasukan melon harus wajib kompak dan juga semangat selalu Buat kalian yang pengen sawer-sawer min Kalian bisa melalui link sawera yang ada di deskripsi Dan juga buat kalian jangan lupa untuk join di channel telegram kita Yaitu di linknya di deskripsi ya Channel telegram dan juga grup WA Buat kalian yang pengen tanya-tanya Yang pengen Mimin langsung jawab Kalian bisa tanya-tanya di grup telegram Karena disana Mimin pastinya itu lebih seringan fast respon disana ya guys ya Karena kalau di grup WA Mimin itu matiin chatnya Karena apa kalau gak Mimin matiin banyak bocil itu yang Spam sticker nanya yang bikin meladuk HP itu Bisa meladuk tuh HP kalau Mimin biarin chatnya Mimin buka Oke terima kasih teman-teman semua yang masih setiap menonton Sampai bertemu di video selanjutnya See you in the next video and bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax